Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Grady, dan video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang Mercy C180 W202 tahun 1995. Yuk, ikut gue yuk! Oke, sekarang kita langsung lihat aja mobilnya. Ini adalah Mercy C-Class C180 dengan kodenya W202 nih. Dia yang tahun 1995. Jadi dia yang sebelum facelift ya. Dan jujur aja, Mercy C-Class yang tipe kayak begini itu adalah salah satu Mercy favorit gue. Karena bentuknya tuh menurut gue ya, dia timeless. Dan bener-bener proper sedan. Jadi bentuknya kotak gitu. Dan dimensinya ini pas gitu, nggak kegedean. Dan bentuknya tuh nggak terlalu, apa ya? Nggak terlalu om-om gitu. Kalau misalnya yang E-Class kan, kalau misalnya anak muda ya, pakai E-Class tuh langsung berasa kayak umurnya nambah 20 tahun gitu. Nah, kalau C-Class ini lebih cocok untuk segala umur kalau menurut gue. Karena dia bentuknya lebih sporty, jadi cocok juga kalau misalnya dipakai sama anak muda gitu. Oke, sekarang kita langsung lihat aja ke bagian depannya ya. Nah, dia ini yang belum facelift, tapi lampu sennya ini udah diganti pakai yang US Style atau gaya Amerika. Dan lampu depannya ini dia bener-bener masih kaca ya. Masih bling gitu. Oh iya, Mercy yang kita lihat ini adalah yang tipe klasik ya. Jadi trimnya tuh dia ada tiga. Ada yang klasik, ada yang Esprit atau yang lebih sport, dan elegance yang paling mewah. Kalau elegance, dia banyak krom-kromannya gitu di bumper. Nah, kalau yang klasik dia, bumpernya kayak gini. Jadi masih ada plastik-plastiknya di bagian sini. Dan ya, nggak ada elemen-elemen krom, kecuali di grill. Dan kita lihat ke grillnya, ini juga udah diganti nih. Aslinya bentuknya nggak kayak gini. Dan Carlsen ini tuh dia tuning house-nya buat Mercy ya. Ini terkenalnya sebenernya sama peleknya sih kalau di Carlsen ini. Dan di bagian sini ada emblem. Dan ini masih tegak nih, masih bagus. Ini satu kebanggaan nih. Oke, kira-kira bagian depannya seperti itu. Kita langsung lihat ke bagian sampingnya aja sekarang. Yuk. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Gila, proper sedan banget ya. Kotak-kotak gitu. Proporsinya bagus dan kita langsung lihat aja ke peleknya nih. Ini bagian yang paling gue suka dari mobil ini. Peleknya ini udah diganti. Pake Carlsen bantal kalau orang-orang bilang. Tapi kalau gue bilang ini Carlsen Odading ya. Odading memang Carlsen. Ini dia ringnya 18. Dan fitment-nya ini udah dibikin pas banget tuh. Liat. Rata sama bodinya. Pas banget. Gila, keren banget. Dan dulu ini tahun 90-an ini adalah pelek yang keren banget lah. Buat dipakaian komersi. Dan memang cocok sih menurut gue ya. Dan pelek ini tuh dia bener-bener padet ya. Tuh. Gak ada kopong-kopong ya. Sakit. Disini dia pake ban lebarnya 225. Profilnya 40 dan ringnya 18. Dan dia belang nih. Yang bagian belakang tuh dia lebih lebar. Kalau aslinya, Mercy yang C-Class itu dia pake peleknya kaleng. Dan dia pake dope. Dope-nya sih bentuknya mirip-mirip kayak begini ya. Cuman dia kecil. Ring 15 dia. Ini harusnya ada emblem klasik disini ya. Tapi udah ditempel sama Carlson. Terus kita liat lagi. Dia gak ada elemen krom ya. Elemen krom cuman ada di tipe elegans. Sampai ke handle pintunya juga. Kalau yang elegans dia ada kromnya di bagian atas gitu. Kalau yang ini juga, dia belum sewarna bodi ya. Dan pintunya Mercy. Itu dia kalau kita buka ya. Dia tuh bisa nahan gitu loh. Nih. Jadi bener-bener nahan. Tep. Gitu. Jadi kalau misalnya pintunya dibuka pas lagi turunan, itu pintunya gak mungkin nutup gitu. Tuh dia nahan. Dan tutupnya juga suaranya enak nih. Tuh. Beg gitu ya. Berasa nutup gitu. Dan ini bodinya bukan kaleng-kaleng. Kalau misalnya diketok tuh, tuh padat banget suaranya. Dia tuh spionnya gak bisa dilipet ya. Jadi cuma bisa nekuk-nekuk dikit kayak gini nih. Bagian belakangnya, roda belakangnya ini, kalau kalian lihat disini gapnya kecil banget tuh ya. Gapnya sempit banget. Tapi kalau misalnya diisi sama orang, tiga orang gitu duduk di belakang. Itu dia turun, tapi jarang banget mentok sama spakboardnya, bahannya. Oke sekarang kita langsung lihat ke bagian belakangnya. Yuk. Bagian belakangnya kita lihat disini, dia bentuknya kotak-kotak juga. Dan lampunya ini dia menyatu sama bentuk bodinya ya. Jadi bentuknya segitiga gitu. Kalau kita lihat dari belakang kayak gini. Dan ini yang tipe pre-facelift, atau yang belum facelift. Jadi dia disini lampu sennya masih warna orange. Kalau misalnya yang udah facelift, dia ada yang warnanya putih, sama ada yang smoke gitu. Lebih keren sih. Terus disini kita lihat, ini emblemnya C180. Makanya sering disebut Cibo ya. Karena tulisannya kayak Cibo. Dan ini dia tuh trim yang paling bawah ya. Jadinya C180 dan trim klasik. Jadi dia yang bener-bener entry level banget nih. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya ya. Dia bukanya caranya diteken dari sini. Nah ini bagasinya, disini udah ditambahin sama CD changer ya. Jadi ini tahun 90-an banget. Kalau zaman sekarang kayaknya orang udah pada pake Spotify, atau pake HP gitu buat dengerin lagu. Kalau zaman dulu, jadi CD-nya dimasukin ke sini gitu ya, disimpen. Nanti di head unitnya bisa pilih. Pengen denger CD yang mana gitu. Tahun 90-an banget. Zaman sekarang sih udah gak ada yang pake ginian. Oke, terus ini bagasinya dia cukup gede, cukup luas dan simple banget. Oke, kita tutup. Dan sekarang kita lihat ke bagian mesinnya dulu. Yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Ini tuh, kap mesinnya Mercedes itu, dia bisa dibuka sampe 90 derajat gini ya. Jadi tegak banget. Disini ruang mesinnya padet banget gitu. Penuh. Gak ada ruang kosong gitu ya. Dan disini udah ada ABS dia. Jadi udah ada sistem ABS, IBD. Dan pada zamannya ini fitur safety yang lumayan canggih gitu. Belum banyak mobil yang pake ABS pada zaman itu. Oke, terus ini mesinnya 1800 cc. Tenaganya cuma 120 horsepower. Torsinya 170 Nm. Kita lihat lagi ke bagian sini, dia ada tulisannya, dia avant-garde red ya. Jadi warna merahnya ini tuh, Mercy agak jarang gitu. Gak gitu banyak. Oke, kira-kira ruang mesinnya kayak gitu. Sekarang kita langsung lihat ke bagian interiornya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalemnya. Oke, jadi kayak gini interiornya Mercy C180 W202. Tapi ini tuh udah gak standar ya. Jadi aslinya kursinya ini, dia tuh sebenernya fabric ya. Ini udah diganti kayaknya pake yang tipe elegans punya nih. Dia udah kulit, terus di door trimnya juga ini udah di-retrim pake kulit. Disini aksen kayu, ini gak ada. Aslinya dia belum ada aksen kayunya. Disitu juga ada aksen kayu. Tapi ini interiornya bener-bener kualitasnya dia bagus banget. Apalagi pada zamannya ya. Ini semuanya soft touch. Di bagian atas ini soft touch. Sampai pintu-pintu ini soft touch semua ya. Sampai sini masih soft touch. Nah, di bagian sini udah plastik nih. Dan kita lihat bagian setirnya, ini dia udah diganti juga ya. Ini pake yang kayu gini. Aslinya gak kayu kayak begini ya. Tapi dia udah ada airbagnya loh. Nah, tapi cuma satu sih. Cuma buat pengemudi. Terus kita lihat ke bagian kluster instrumennya. Ini dia, gak gitu keliatan ya. Ini udah diganti juga. Dia pake yang satuannya ada kilometer sama miles. Dan odometernya dia udah miles. 96.000 miles itu kurang lebih 140.000 kilometer lah. Tapi dia di kluster instrumen ini, dia cuma ada trip doang ya. Infonya trip sama odo. Jadi kayak konsumsi bahan bakar gitu-gitu belum ada gitu. Padahal kalau gue gak salah inget, di BMW ya. BMW E36 itu kompetitornya dia udah ada tuh info-info kayak gitu. Terus sekarang kita lanjut lagi. Lihat ke bagian sini. Dia buat kunci pintu, dia ada di bagian sini nih. Terus ada tombol hazard. Terus ini ada defogger. Dan di beberapa tipe mercy yang ceklas, itu dia di sini ada tombol buat ngerebahin headrest kursi belakang. Jadi kalau kita lihat di sini, dia buat belakangnya belum ada headrest ya. Kalau yang udah ada headrestnya, itu dia di pencet tombol sini. Nanti dia bisa ngelipat sendiri gitu. Oke, terus kita lihat bagian sini, buat pengaturan AC-nya, dia temperaturnya udah dual zone, kiri-kanan. Di sini ada defogger lagi. Terus ada EC. EC ini AC ya. Jadi AC-nya. Kalau misalnya ini dimatiin, jadi panas. Dia angin doang jadinya. Kita nyalain lagi. Terus di bagian bawahnya dia ada res. Ini res ini kalau misalnya kita aktifin, pas mobilnya nanti kita tinggal, itu panas dari mesinnya dia masuk ke interior. Jadi buat hangetin kabin ya. Mungkin nggak gitu kepake kalau misalnya kita di Jakarta. Terus di bagian bawahnya dia ada sirkulasi udara. Dan mercy itu memang sirkulasi udaranya dia untuk aturan normalnya itu dari luar ke dalam ya. Dan sirkulasi udara dalamnya ini, kalau misalnya kita nyalain, dia cuma nahan berapa lama, habis itu dia mati lagi. Kita harus pencet lagi. Tapi memang mobil Eropa dia kebanyakan kayak gitu sih. Kita lihat lagi ke bagian head unitnya. Ini head unitnya udah diganti pake pionir yang ini keren banget waktu tahun 90-an. Lihat ya. Pencet. Wih. Ada TV-nya. Jadi ini memang masih single din, tapi dia TV-nya bisa keluar gitu. Ini waktu tahun 90-an ini keren banget nih head unit kayak gini. Di sini juga dia ada remote-nya buat head unit-nya. Dan dia ada steering switch control-nya juga. Nah, kayak gini. Tapi bentuknya remote ya. Jadi nanti dijepit di setir kayak gini nih. Beda sama mobil-mobil jaman sekarang. Yang udah ada di setirnya gitu. Udah built-in. Oke. Terus ini kita tutup lagi ya. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan. Kecil. Di bagian bawahnya di sini dia ada asbak yang rapi gitu. Nggak kelihatan. Kalo ditekan dia baru kebuka. Nah, ini asbak-nya juga bisa dibuka nih. Ditarik dari sini dia bisa dibuka. Untuk bukaan power window-nya dia ada di sini. Semuanya udah pake power window. Dan udah auto. Di bagian bawahnya di sini ada buat pengaturan spion. Jadi dia ngaturnya udah elektrik dari sini. Nah, perseneling-nya. Ini untuk gigi mundurnya atau air. Dia ada di sebelah gigi dua. Dan untuk masukin gigi mundurnya. Ini mungkin banyak yang belum tau juga. Injokopling. Ini kita tarik. Masukin ke kiri. Masukin ke dua. Nah, ini udah gigi mundur nih. Gitu. Jadi banyak orang yang nggak ngerti kalo misalnya bawa MRC buat pertama kali. Ini buat cara mundurnya kayak gitu ya. Jadi mesti ditarik dulu nih. Tuh, bisa ditarik dia. Masukin gigi mundur. Oke, kayak gitu caranya. Ada yang unik juga nih ya. Untuk rem tangannya MRC. Mungkin bukan rem tangan. Parking brake. Dia ada di sebelah kiri kopling. Di bagian sana. Ini udah aktif. Dan buat rilisnya itu bukan diinjek lagi. Tapi di sini ada tuas. Nah, di sini. Ini kita injek rem dulu. Nah, gitu. Untuk nyalain lagi kita tinggal injek lagi. Nah, jadi kayak gitu ya buat rem tangan MRC. Tapi hati-hati. Ini dia tuh bahannya plastik. Dan ini kalo misalnya kalian kasar-kasar, ini bisa patah gitu. Jadi ini mesti hati-hati buat rilisnya ya. Karena plastik kan lama-lama getas. Di bagian atas ini dia ada buat pengaturan ketinggian lampunya. Dari 0 sampai 3. Dan ada buat nyalain lampu dia di bagian sini ya. Nah, ini lampu kecil, lampu besar. Kalo ditarik dia buat fog lamp. Gitu. Dan ini di bagian kiri dia ada parking lamp buat di bagian belakang. Dan dia untuk sen dan wiper dia cuma ada satu tuas di sini ya. Dan oh iya, tadi gue lupa bilang. Wipernya itu dia cuma satu ya. Tuh. Cuma satu di tengah kayak gitu. Terus di bagian sini dia ada tempat penyimpanan yang terbuka. Ini kalo misalnya tipe elegans, dia jadi armrest di sini. Tapi untuk yang klasik dia nggak ada. Jadi cuma tempat kosong begini doang. Oke, kira-kira bagian depannya kayak gitu. Sekarang kita langsung lihat untuk kursi baris keduanya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya, si Mercy C-Class. Nah, ini posisi berkendara gue. Tinggi gue 180 cm. Dan ternyata, kaki gue ini masih muat loh. Masih nyaman duduknya. Dan ini kaki gue nggak mentok ya. Jadi masih ada space buat jari di sini. Tapi kita pindah ke kiri dulu supaya lebih luas. Jadi ini baris keduanya. Dia sama juga nih. Udah di-retrim pake yang kulit. Dan dia belum ada headrest-nya ya. Terus di bagian sini, karena mobil ini dia penggerak roda belakang. Jadi di sini tunnelnya lumayan gede. Jadi kalo misalnya kalian duduk di tengah, ini mungkin agak mengganggu ya. Di bagian sini dia ada asbak nih. Sekarang kita langsung coba rasa nyetirnya aja. Yuk. Oke temen-temen, sekarang kita lanjut ngomongin si Mercy C-180W202 ini sambil jalan. Oke, jadi sebelumnya ya. Gue pengen kasih tau dulu nih. Mercy W202 ini adalah Mercy C-Class pertama kali. Jadi sebelum ada W202, itu nggak ada yang namanya Mercy C-Class. Ini yang generasi pertama banget. Tapi di kategorinya, yaitu kompak sedan, itu bukan yang pertama buat Mercy. Jadi sebelum C-Class W202 ini, ada yang namanya W201. Kodenya itu 190E. Jadi kelasnya masih E ya dia ya. Tapi beda sama E-Klas yang W124 tuh. Kalo W201 itu dia lebih kecil bentuknya. Dan itu terkenal banget sama prestasi motorsportnya. Dulu itu dia dipake di DTM. Atau Duke Touring Wagon Meisterschaft. Kalo gue gak salah. Pokoknya balapan touringnya yang di Jerman sana lah. Balapan nasional. Nah itu menang terus. Terus abis itu tahun 1993 atau 1994 gitu. Nah si W202 ini juga dipake buat balap. DTM ya. Dan prestasinya juga bagus. Nerusin si W201. Sebenernya kalo diliat-liat tuh aneh gitu. Dia kan basisnya mobil sedan. Yang luxury gitu ya. Terus dipakein body kit yang segede-gede gaban gitu. Agak aneh sih. Tapi ada keren tersendirinya gitu loh. Jadi dulu pertama kali C-Class W202 diciptakan itu dia sebagai mobil entry levelnya Mercy. Atau Mercy paling terjangkau lah ya. Dulu pertama kali keluar. Gue gak bilang murah karena semurah-murahnya Mercy tetep aja kebeli rumah. Sampai sekarang ya. Tapi kalo sekarang dia yang paling murah A-Class ya. Udah bukan C-Class lagi. Nah sekarang baru deh kita ngomongin rasa berkendaranya W202 ini ya. Pertama dari posisi duduknya dulu. Ini posisi duduknya tuh ya. Nyaman. Jadi dia tuh ngelonjor banget ya. Bener-bener sedan proper gitu posisi duduknya. Bahkan lebih ngelonjor daripada posisi duduk mobil sedan Jepang yang tahun 90-an juga gitu ya. Tapi feelingnya itu dia gak ada sporty-sportinya gitu loh. Bener-bener ini kayak nyaman aja duduknya gitu. Kalo misalkan kalian pernah naik BMW A36 atau lawannya tuh rivalnya si BMW 3 Series. Kalo BMW itu dia posisi duduknya berasa sporty gitu ya. Berasa kayak dipeluk. Kalo si C-Class ini dia gak kayak gitu. Ya tapi posisi dari tangan ke setir ini dia gak bisa diatur ya. Buat posisi tilt dan teleskopiknya dia gak bisa diatur. Tapi posisinya ini udah pas banget kalo buat gue. Tangan gue nih pas gitu. Jadi gak kepanjangan, gak kependekan. Kalo kita ngomongin visibilitas wah mobil ini enak banget ya. Liat kacanya gede-gede di seluruh kabin ini. Ini gede semua kacanya. Dan tegak-tegak gitu. Karena memang bentuknya kan dia kotak banget ya. Mercy tahun 90-an ini. Bahkan sampai ke depan pun itu visibilitasnya bagus. Karena dia kan ada logo Mercy-nya gitu ya. Yang berdiri tegak gitu. Jadi kita tau ujungnya ada dimana gitu. Nah tapi ada yang aneh dari Mercy W202 ini dari posisi duduknya. Jadi kaki kalian ini tuh agak miring ke kanan. Dia gak center di tengah gitu ya. Kaki itu agak miring ke kanan gitu. Dan pedalnya tuh antara kopling dan rem tuh kayak agak deket gitu loh. Mungkin kalo yang belum terbiasa agak aneh yang rasanya. Tapi kalo dia terbiasa sih enak-enak aja. Terus kita lanjut ngomongin ke feeling setirnya ya. Feeling setirnya ini Mercy banget. Alias hambar. Jadi dia tuh gak ada feelingnya gitu ya. Akurasinya sih bagus. Tapi gak ada feedback. Bobotnya juga enteng. Bener-bener ini setirnya kalo kita belokin gini ya. Ini kita lagi di jalan yang pake konblok gitu. Ini setirnya gak ada geter-geternya. Gak ada feedbacknya sama sekali gitu. Kalo kalian orangnya yang demen nyetir mungkin kalian akan prefer setirnya BMW ya. Daripada setirnya Mercy. Karena BMW lebih berasa sporty. Lebih berasa feelnya gitu. Terus kalo misalnya kita lanjut ngomongin mesin. Mesinnya ini dia pake mesin baru ya. pada zamannya dia kodenya M111. Ini yang 1800cc. Dan tenaganya itu cuma 120 HP dan torsinya 170 Nm. Ya kalo misalnya kita bandingin sih ya. Itu tenaganya cuma beda 2 HP sama Mobilio. Tapi kalo misalnya diadu nih ya Mobilio sama Mercy ya. Gue sih pegang Mobilio. Banyak yang ngomong kalo Mercy yang C180 atau Cibo ini Mercy yang banci katanya. tenaganya boyo katanya ya. Nih kalo misalnya kita coba tarik ya di depan. Ayo! Ayo! Dari tadi baru 60. Bener-bener dia buat RPM bawah tuh tenaganya ngemot gitu. Tapi dia kalo misalnya udah ada 5000 RPM ke atas itu baru ada tenaganya. Jadi kita mesti main high raving ya. Tapi ya bukan itu inti dari Mercy Cibo ini. Boleh lah dia gak bisa ngebut. Tapi kenyamanan itu gak bisa bohong. Ini kalo misalnya kita bandingin ya mobil ini tuh udah 25 tahun gitu. Tapi kenyamanannya kalo misalnya kita bandingin sama mobil-mobil Jepang yang zaman sekarang gitu ya. Ini masih lebih enak. Masih relevan kenyamanannya. Dan biasanya kalo mobil yang pake ring gede dan profilnya tipis itu rasanya tuh gubrak-gubrak gitu ya. Ya mungkin ini pengaruh sedikit ke suspensinya. Bantingannya mungkin gak seempuk originalnya gitu ya. Tapi ini masih nyaman. Masih bener-bener nyaman. Dipake hari ini masih enak nih kita lewatin polisi tidur nih ya. Tuh gila masih enak lah gitu. Gak ngebanting-banting. Nah tapi kekurangannya yang gue gak suka dari mobil ini adalah dia mesinnya 1800 gitu ya. Udah tenaganya kecil boros pula. Dia tuh konsumsi bahan bakarnya 1 banding 7 1 banding 6 gitu ya. Dan dia sekali ngisi tuh habis ya sekitar 400 400 ribuan lah gitu kalo misalnya kalian isi pertalain. Oke jadi kira-kira begitu aja buat video kali ini. Buat kalian yang punya ceklas atau hobi demen sama ceklas gitu boleh langsung komentar aja di bawah kita diskusi bareng. Ada informasi yang pengen kalian tambahin boleh banget langsung aja komentar di bawah. Oke terakhir gue Greddy sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah Sampai jumpa.